Hai anak hebat semangat pagi jumpa kembali bersama bu guru di youtube channel guru mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak hebat semua apa kabarnya kalian pagi ini Bu guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Pagi ini bu guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 3 tema 2 Sertama 1 manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia Pembelajaran ketiga Namun sebelum kita mulai marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat Ibu Dayu senang bercocok tanam Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat Saat merawat tanaman tomat Dayu bernyanyi lagu tomat Pohon tomat mulai berbuah Buah tomat muda berwarna hijau Jika sudah masak warnanya menjadi merah Buah tomat banyak manfaatnya ya anak-anak Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh Anak-anak kita akan ikut bernyanyi bersama Dayu Judul lagunya Tomat Ada yang muda Ada pula yang tua Yang muda hijau Yang tua merah Tomat 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 Itulah namanya Buah tomat berguna Tomat 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 Itulah namanya Buah tomat berguna Ada yang muda Ada yang muda Ada pula yang tua Ada yang muda hijau Yang tua merah Tomat 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 Itulah namanya Buah tomat berguna Tomat 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 Itulah namanya Tomat tomat berguna Tuhan menciptakan banyak tumbuhan ya anak-anak Kita harus mencukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa Taukah kamu asal mula buah kelapa? Bacalah dongeng tentang pohon kelapa di bawah ini Setelah kalian membacanya Ceritakanlah kembali isi dongeng tersebut ya Asal mula buah kelapa Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi Ia ingin mengunjungi penyihir sakti Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya Wahai penyihir sakti Ada sesuatu yang ingin kumohon darimu Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat Aku ingin diberi sesuatu olehmu Agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang Permintaanmu cukup bagus Sahut penyihir sakti Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil Ia berkata Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira Setelah mengucapkan terima kasih Ia berjalan menuruni gunung Di tengah perjalanan dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu Ia ingin melihat apa isinya Namun ia tidak jadi membukanya Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti Ketika tiba di kaki gunung Lagi-lagi dia tergoda Ingin melihat isi kotak hijau tersebut Ia lalu membuka kotak hijau itu Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang Dan buahnya besar-besar Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung Karena kau tidak mematuhi kata-kataku Kau berubah menjadi pohon kelapa Namun permohonanmu tetap terkabul Kau sangat berguna Tiap bagian tubuhmu berguna bagi manusia Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia Sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak Sehingga bisa dijumpai di mana-mana Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya Anak-anak apa pesan yang terdapat pada dongeng yang berjudul Asal mula buah kelapa Ayo tuliskan pada kolom di bawah ini ya Berikut ini adalah pesannya Yang pertama kita hendaknya menjaga amanat yang telah diberikan Karena amanat sama halnya dengan janji yang harus ditepati Yang kedua sebagai seorang manusia hendaknya mencontoh filosofi pohon kelapa Setiap bagian dari pohon kelapa mempunyai manfaat Jadi setiap yang kita lakukan hendaknya dapat memberikan kebermanfaatan untuk orang lain ya Itulah pesan yang terdapat pada dongeng yang berjudul Asal mula buah kelapa Kalian harus mengingat itu Dayu mengunjungi pamannya Seorang petani kelapa Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa Nah berikut ini adalah truk pengangkut buah kelapa Pada truk pertama jumlah kelapanya 425 Sedangkan pada truk kedua jumlah kelapanya 590 Nah anak-anak kita akan jumlahkan 425 ditambah 590 itu hasilnya adalah 1015 Nah sekarang jika posisi gambar truk dirubah seperti ini 590 ditambah 425 Berapakah hasilnya? Ya hasilnya tetap sama ya Yaitu 1015 Ternyata jumlah kelapa akan tetap sama meskipun posisinya kita ubah 590 ditambah 425 Itu sama dengan 425 ditambah 590 Nah anak-anak sekarang saatnya giliranmu mengerjakan latihan soal berikut ini Yang pertama 535 ditambah 400 Itu sama dengan titik-titik ditambah 535 Nah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bahwa posisi penjumlahan bisa ditukar Dan hasilnya akan tetap sama Sehingga untuk latihan nomor 1 ini Kita bisa tuliskan 400 ditambah 535 Tinggal kita tukar saja posisinya dari soal yang pertama tadi ya Selanjutnya soal nomor 2 275 ditambah 360 Itu sama dengan 360 ditambah titik-titik Nah berapakah isinya anak-anak? Ya benar sekali jawabannya adalah 275 Berikutnya soal nomor 3 Titik-titik ditambah 285 Sama dengan 285 ditambah 455 Nah siapa yang tahu jawabannya? Ya tepat jawabannya adalah 455 Kita tinggal tukar saja ya posisinya anak-anak Selanjutnya soal keempat 180 ditambah titik-titik Sama dengan 700 ditambah 180 Bagaimana dengan soal ini? Siapa yang tahu jawabannya? Ya jawabannya adalah 700 Berikutnya soal kelima 220 ditambah 630 Sama dengan titik-titik ditambah 220 Nah bilangan manakah yang belum ada? Yaitu bilangan 630 Seperti itu anak-anak mudah sekali bukan mengerjakannya Yang perlu kalian ingat bahwa penjumlahan bisa kita tukar posisinya ya Sehingga hasilnya masih tetap sama Nah anak-anak kalian kerjakan soal berikut ini ya Kerjakan dengan rapi dan teliti di buku latihan kalian Untuk soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10 Demikian pembelajaran kita pagi hari ini Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pagi hari ini Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh